Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kemudian salawat berhenti salam Lupa pula kita hanturkan kepada baginda Nabi Basara Muhammad salallahu alaihi wassalam Beserta pengikutnya, sahabatnya dan insyaallah juga sampai kepada kita Risalah dan syafatnya Baiklah sebelum kita memulai marilah kita terlebih dahulu berdoa Muhammad Qasam dipimpin nak Muhammad Qasam Jika berdoa, angkat kedua tangan Kepala, jangka, berdoa, surah alfazir Robi Zidani nak, Robi Zidani ya Robi Zidani Nah siapkan buku tempat tujuhnya Sudah? Sudah disiapkan untuk tempat tujuhnya Silahkan dibuka Kalau yang belum lihat di layar aja dulu ya Silahkan dibuka halaman pertama Benda di sekitar Sudah dibuka semua Ya yang belum punya buku Dilihat dulu di layar ya Coba Kamera on Janet Janet Shafila dibaca Nah, mendengarkan semuanya ya Yang punya buku diperhatikan Banyak benda-benda Banyak benda-benda sekitar kita dikitakan sewasa air ada juga manusia yang memanfaatkan Allah siapa ini oh iya itu sudah sudah selesai ya dengarkan ya penjelasan Ustazah ya nah hari ini kita belajar subtema 1 benda hewan dan tanaman di sekitarku dengan judul benda di sekitarku ya nah disini yang tadi sudah dibacakan Janat disini kita membahas tentang benda hidup dan benda ha benda hidup atau benda tak hidup ya nah kata lainnya benda tak hidup atau benda mati nah benda-benda yang ada di sekitar kita yang ada di sekitar kalian yang ada di sekitar anak dapu itu ada benda hidup ada benda yang tak hidup ya nah kalau benda hidup pasti tahu ya benda-benda ciri-cirinya apa yang pertama ciri-ciri benda hidup ber 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 nah ciri-ciri ya ciri-ciri nah salah satu ciri-ciri benda hidup itu adalah bernafas atau berjawab ya bernafas nah kita ini bernafas atau tidak bernafas 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 berarti meninggal nah kemudian ada juga benda yang tak hidup nah benda yang tak hidup berarti tidak tidak bernafas ya nah seperti kalau benda yang tadi dia ber benda hidup contohnya seperti apa seperti kita manusia apalagi selain manusia hewan tumbuhan tumbuhan kalau bunga itu benda hidup kalau bunga benda hidup maksudnya nanti bunga 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 kenapa denger itu kenapa denger benda nanti tanaman tanaman bunga ya tanaman bunga itu benda hidup kecuali bunga buatan ya kalau bunga buatan berarti benda mati benda mati benda mati apalagi benda mati mati batu tanah nah bangunan sekolah baju dan lain-lain banyak ya benda mati ya baju daun iya daun iya daun kanan habut kalau misalnya dicabut atau daun yang kugur berarti sudah sudah mati kemudian diantara benda-benda tersebut ada yang diciptakan Allah secara langsung ada juga karya manusia ya nah benda-benda yang diciptakan ada ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala ada juga hasil karya manusia manusia nah contoh benda ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala apa iya gunung apa lagi manusia manusia apa lagi air nah apa lagi anak batu pohon kemudian ada juga buatan manusia ya atau disebut hasil karya manusia seperti apa contohnya bunyi baju 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 coba buncing buncing kursi kursi itu terbuat dari apa kayu 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 itu dari mana pohon pohon siapa yang ciptakan Allah yang ciptakan pohon adalah Allah yang buat kursi adalah manusia manusia jadi pohon tadi ciptaan Allah kursi adalah hasil karya manusia sekarang kalau kertas siapa yang buat kertas manusia kertas dari apa ya nah kertas itu dari pohon makanya kalian jangan boros-boros ke kertas ya nah kalau masih ada kertas yang bosok nanti di dunia habis sudah ada oksigen itu yang digunakan coba lihat berapa banyak kertas yang kalian gunakan nah segitu juga pohon yang ditebang berapa banyak kertas yang digunakan di dunia berarti banyak begitu banyak pohon yang ditebang makanya kalau makanya kita disarankan untuk menghemat kertas boleh terus ya nah sudah paham ya yang mana buatan manusia yang mana ciptaan Allah sudah paham sudah paham sudah paham sudah paham coba lihat benar-benar di sekitar kalian ada sendok ada sofa ada cipas angin yang dua adalah buatan manusia ya kemudian ciptaan Allah seperti seperti lingkung langit air tanah pohon nah itu adalah ciptaan Allah tidak paham ya yang mana hidup biar benda mati selanjutnya coba lagi halaman dua halaman sudah dibuka halaman dua yang ini dikasih dikasih Nah, halaman 2 yang ada gambar sepeda. Sudah dibuka halaman 2? Sudah. Ini kan Ustazah. Ya, lihat di layarnya. Kita akan mengganti layarnya Ustazah. Ustazah. Nah, ini masih ini ya. Nah, jadi kita wajib bersyukur ada yang sama yang seolah-olah berikan. Dan caranya dimasukkan jaga dan merawat benda-benda di sekitar kita ya. Nah, perhatikan. Tadi benda-benda yang sudah disimpan, yang sudah diciptakan, yang sudah dibuat oleh manusia. Nah, wajibannya kita adalah bersyukur. Bersyukur ya. Bersyukur atas Allah. Atas apa yang salah dibuat oleh Allah. Dan selain bersyukur, selain bersyukur, ada hal yang paling penting juga ya. Nah, cara bersyukur itu dengan cara menjaga dan merawat benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya melempar, misalnya melempar barang-barang yang ada di sekitar kita. Itu merawat atau tidak? Merawat atau tidak? Tidak. Tidak ya, itu tidak merawat. Merusak, melempar, itu namanya tidak merawat ya. Nah, hal yang harus kita lakukan terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Yaitu cara menjaga dan merawat. Selanjutnya, coba dibuka halaman tiga. Di situ ada kolom, nah ya. Ada kolom. Kita buka dulu ya. Nah ini ada halaman tiga Nama benda tak hidup ya Ada kuno Di situ ada benda Tidak, tidak Itu Ya juga Walaupun isi ternyata Beri data Tidak, tidak Itu ada nama benda tak hidup Sebutkan lima ya Yang mana ustazah? Halaman tiga nak Halaman tiga Yang di atasnya apa yang dibawanya? Yang dibawah Menuliskan nama benda tak hidup Kita lihat Benda tak hidup ya Benda tak hidup aja Benda tak hidup Lima Tuliskan nih bukunya nak Kalau yang tidak punya bukunya Kalau yang tidak punya buku Di buku tulis aja Nah di buku tulis Benda tak hidup ya Benda tak hidup ya GA kanak-kanak ya yang sudah itu Fahidan sudah Terima kasih. 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 Siapa ketua kelas Nah sama seperti kemarin Kita berdiskusi Kira-kira siapa yang akan jadi ketua kelas Satu Abu Bakar Nah itu namanya diskusi ya Itu namanya diskusi Nah itu pemilihan ketua kelas Yang dilakukan secara bersama-sama Bersama-sama kalian Kita diskusi Ketua kemungkinan suara Itu namanya diskusi Nah diskusi yang kita lakukan Pemilihan ketua kelas Yang kita lakukan itu adalah Contoh dari sila keempat Sila keempat Nah itu maksudnya bagi Bagi yang kita lakukan kemarin Pemilihan ketua kelas itu adalah contoh Sila keempat Sampai disini ya paham Nanti lagi kita bahas ya Yang penting kalian sudah tahu Tujuan dari sila keempat Apa bunyinya Apa simbolnya Dan contohnya Nah coba lihat disini Ada lagu Naik kereta api Sudah tahu semua ya Naik kereta api Ini adalah ciptaan siapa? Ibu Surut Karena saya selehat, sebelum kita menyanyi Sebelum kita tahu lagunya Kita harus tahu dulu siapa pencipta lagunya Nah, pencipta lagu naik kereta api adalah Ibu Surut Coba sama-sama kita nyanyikan Naik kereta api Keputu 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 Surabaya Keputu 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 Kereta api Keputu Nah disini ada nada panjang dan ada nada pendek Kalau dia bergaris biru ini ya bertanda biru bergaris berartinya adalah pan Kalau tidak ada Berarti tidak ada pendek Naik kereta Nah ini ada teman-teman Siap 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 Tanda biru Berarti nadanya pen Sia Tanda hitam Berarti nadanya pen Pen Pada syair lagu kereta naik kereta api Ada syair yang bunyi panjang Ada yang pendek Syair itu menghirip ya Merti kenalin syair lagu naik kereta api Coba tuliskan nama bendata hidup yang terdapat pada syair lagu Coba Dari lagu naik kereta api Ada di situ benda yang tak hidup Apa itu? Kereta api Ya, betul sekali Kereta api Kereta api adalah Benda tak hidup Kereta api jalan Itu hidup maksudnya itu menggunakan mesin Nah, tapi dia dikategorikan Benda tak hidup Atau benda mati Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada Tidak ada Oke, kalau tidak ada Masih ada waktu 5 menit Ada di sini Besok aja mencoba kebakan Besok aja mencoba kebakan Besok aja mencoba kebakan Besok kan tiba-tiba 4 jam Nah, ini Ini ada Teka-teki sesuai gambar Coba Di sini sudah ada Ada gambarnya Coba kalian kerjakan Iya Kita kerjakan bersama-sama ya Coba ini Saya nggak punya bukunya Bola Iya, bola Ada gambar bola Berarti menurunnya B-O-L-A Yang ini apa? Ini gambar apa? Jembatan Jembatan Yang ini? Kelas Yang ini? Kemari menurun Yang ini? Kursi Yang ini? Batu Batu, yang ini? Yang ini? Cukup nih beneran. Yang ini? Bintu! Yang ini? Meja! Oh ini gak muat ya, ini kan bendera. Oh ini? Ini bukan bendera. Tiang ya, tiang. T-I-A-N-G. Tiang. Yang ini apa ini? Yang ini? Ini gambar apa yang dibawahnya topi? Gambar apa? Bawahnya topi. Apa? Tidak. Apa? Yang terdengaran. Gambar apa? Taman, ya Taman. T-A-M-A-N. Oh Taman, gak kelihatan. Ya, gak kelihatan ya. Taman berarti disini huruf A. Kemudian ini ada batu. B-A-T-U ya. Cocok ya batu. Nah, sudah disini semua? Nah. Ya, sudah tahu semua. Ya, alhamdulillah. Oke. Nanti insya Allah besok, karena tematiknya ada 4 jam, baru besok kita ada games ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, hari ini usaha seakhiri dulu. Karena waktu tinggal 2 menit. Halusnya juga terbatas ya. Nah, kemudian hari ini gak ada tugas ya. Hari ini gak ada tugas. Insya Allah besok baru berhubungasan. Hari ini. Ya, hari ini gak ada tugas. Ya, sampai disini sebelum usaha tutup, ada yang urutannya? Tidak ada. Halo, gak ada. Ustazah tutup ya. Marilah kita tutup dengan membaca istighfar dan mendalam. Jangan lupa surat Tuhan. Jangan lupa surat Tuhan. Jangan lupa surat Tuhan. Nah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.